Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menikmati hari Minggu Liburnya dengan makan siang bersama dengan rekan-rekan media dan key opinion leader, call, atau influencer muda sembari berbincang santai di rumah makan Padang di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu Siang, 25 Juni 2023. Prabowo hadir disambut tarian pasambahan yang dilanjutkan dengan peresmian pembukaan rumah makan payak kumbuah milik Gilang Widya Pramana atau biasa dikenal dengan Juragan 99. Dalam kesempatan ini, hadir konten kreator dan Pengusaha Arief Muhammad Hadir pula pengusaha dan konten kreator yang berfokus pada edukasi tentang investasi bagi para anak muda dan merupakan pendiri ternak uang Felicia Putri Ciasaka dan konten kreator Ferry Irwandi. Prabowo pada pertemuan itu menyampaikan kebanggaan dan kebahagiaannya melihat semakin banyaknya sosok anak muda yang berani menjadi pengusaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak, dalam hal ini saya ingin sampaikan beberapa hal, saya gembira, saya bangga anak-anak muda kita punya keberanian sebagai pengusaha. Ini yang kita perlukan. Generasi muda yang optimistis, berani berusaha, tidak hanya foya-foya tapi benar-benar berusaha dengan berinisiatif menciptakan lapangan kerja, ujar Prabowo, makan siang yang disajikan pada kesempatan itu adalah berbagai menu masakan padang, di antaranya daging rendang, ayam pop, dendeng batokok lado hijau, dendeng batokok lado merah, telur barendo, kerupuk kuah gulai, ikan salai, ayam goreng, dan gulai daging cincang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.